Sintai Yong harus waspada, pelatih timnas U23 Thailand sudah sesumbar juara. Piala AFF U23, 2023 Malaysia panggil 25 pemain untuk tantang timnas U23 Indonesia, ada pemain amatir. FIFA sudah ketokpalu, Erik Thohir, piala dunia U17 2023 pakai 4 stadion. PSSI respons pemanggilan 2 pemain abroad ke timnas U23 Indonesia walau bukan FIFA Matchday. Mohon subscribe channel ini dulu supaya tidak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Sintai Yong harus waspada, pelatih timnas U23 Thailand sudah sesumbar juara. Piala AFF U23 tahun ini akan dimulai pada 17 hingga tanggal 27 Agustus di Thailand. Menjadi tuan rumah, Thailand sudah mengumumkan skuadnya untuk tampil di ajang tersebut. Pasca pengumuman skuadnya, pelatih timnas U23 Thailand, Isaro Sritaro menjelaskan, skuad gajah perang akan bekerja keras dengan pemain yang ada saat ini. Pemain-pemain ini juga akan tampil di kualifikasi piala Asia U23 2024 mendatang. Laga tersebut jadi ajang untuk penentuan skuad yang akan tampil di piala AFF U23 nanti. Bicara tentang target, pelatih asal Jepang ini optimis bisa meraih juara di piala AFF U23 2023. Melakukan yang terbaik agar tim sesiap mungkin untuk turun ke lapangan di setiap pertandingan turnamen ini. Pungkasnya sementara itu, pelatih timnas U23 Indonesia, Sintai Yong, sudah mulai mencari gambaran skuad untuk piala AFF U23 2023 nanti. Tujuannya, untuk mencari nama-nama pemain yang akan masuk ke skuad Garuda Muda. Hal ini jadi tantangan serius karena diprediksi akan banyak tim yang tidak melepas pemainnya untuk ajang tersebut. Piala AFF U23 2023 Malaysia panggil 25 pemain untuk tantang timnas U23 Indonesia, ada pemain amatir. Malaysia akhirnya merilis daftar skuad untuk piala AFF U23 2023 yang akan digelar mulai tanggal 17 Agustus tahun 2023 nanti di Rayong, Thailand. Melalui laman resminya, FAM mengumumkan 25 pemain untuk mengikuti TC terlebih dulu yang dimulai tanggal 13 Agustus tahun 2023. Skuad timnas U23 Malaysia dipimpin oleh Elang Ngoan Elavarasan untuk ajang ini. Harimau Malaya Muda tanpa pemain-pemain bintang mereka yang sudah tembus ke timnas senior. Hanya ada Syahir Basah dan Rufentiran yang namanya cukup dikenal masuk ke skuad timnas U23 Malaysia. Yang menarik, Malaysia juga memanggil pemain dari klub kasta ketiga, M3 League Immigration FC, yakni Muhammad Hazim Abu Zaid. Selain 25 pemain, FAM juga merilis 15 pemain di daftar tunggu andai pemain di daftar utama tidak bisa membela Harimau Malaya Muda. Malaysia berada satu grup dengan timnas U23 Indonesia dan Timor Leste di grup B Piala AFF U23 2023. Pelatih Sinta Eeyong terlihat memantau pemain-pemain untuk Garuda Muda di Laga-Laga Liga 1. Untuk dua-duanya, pemain U23 dan senior juga, cek kondisinya seperti apa saat ini, cek juga pemain U23 untuk AFF. Ujar Sinta Eeyong FIFA sudah ketok palu, Erik Thohir, Piala Dunia U17 2023 pakai empat stadion. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir mengatakan bahwa FIFA setuju untuk menggunakan empat stadion sebagai venue Piala Dunia U17. Ada pun empat stadion yang disetujui oleh FIFA adalah Jakarta International Stadium, Jakarta, Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Stadion Manahan, Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keempat stadion tersebut akan menjadi venue untuk Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember. Erik mengatakan akan ada dua grup yang bertanding di Jakarta, kemudian dua grup di Bandung, satu grup di Surabaya, dan satu grup di Solo. Induk Federasi Sepak Bola Dunia tersebut juga akan kembali mengunjungi Indonesia pada tanggal 26 Agustus dengan membawa tim yang lebih besar sebagai persiapan Piala Dunia U17 yang menyisakan waktu 94 hari lagi. Persiapan itu juga menyangkut pada laga pembuka Piala Dunia U17 yang akan digelar di Jakarta International Stadium, JIS. PSSI respons pemanggilan dua pemain abroad ke Timnas U23 Indonesia walau bukan FIFA Matchday. Pada Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023, PSSI sebenarnya sempat merilis daftar pemain Timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023. Asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto sempat bilang bila tidak akan memanggil pemain abroad untuk Piala AFF U23-2023. Kalau pemain abroad kayaknya nggak mungkin ya karena bukan FIFA Matchday, ujar Nova beberapa waktu lalu. Indra mengaku terkait siapa saja pemain yang dipanggil Sintai Yong untuk Timnas U23 Indonesia belum dikonfirmasi kembali. Belum ada balasan suratnya kalau nggak salah untuk pemanggilan Rafael dan Ivar, coba nanti saya cek, kata Indra Shafri. Di sisi lain, Indra mengaku memang Sintai Yong masih berdiskusi dengan klub-klub Liga 1 soal pemanggilan pemain ini. Tadi kita sudah dengan beberapa klub yang ada pemainnya, termasuk hari ini khusus dengan Persija berdiskusi, ujar Indra Shafri. Terima kasih telah menonton!